Kepada Nur itu apa inspirasi awan? Inspirasi Banyak yang belum tahu kalau puisi itu sebenarnya Itu curhatan hati Suara penulisnya saya kepada seseorang Nah kemudian Itu oleh Paji Akhirnya kan Dia interpretasi lain Jarakat ke atas Jadi Seorang penulis puisi itu pasti punya pengalaman Pengalaman batin, pengalaman Indra Indra lah Paca Indra Untuk mencari Indiksi-indiksi Untuk karya tulisnya Nah itu Kemudian dikumpulkan menjadi sebuah karya Jadi sebenarnya kalau Kepada Nur itu Puisi cinta sebenarnya Puisi cinta yang biasa Antara Antara Saya dengan istri saya Itu nama Nama istri saya Tertua kedua di Indonesia Tertua kedua Jadi Apa namanya Pengayatan saya terhadap Seorang Kakasih lah Sudah dituangkan di dalam puisi Tapi ternyata Dari Diksi-diksi yang dimunculkan oleh saya Itu relate juga dengan hal yang lain Interpretasinya Interpretasinya macam-macam Akhirnya Ya apalagi setelah Dininikan oleh Paji itu Orang-orang yang dulunya Satu Apa namanya Yang penyuka Penyuka karya Paji itu Masuk juga Jadi ada dua Akhirnya Ada dua Penggemar Ada yang penggemar Kalau dari sisi musikalisasinya Ada yang pendengarnya Memang pendengar Puisi-puisi Senjak Senjak Kehinding Bukan Ada juga yang Akhirnya Penggemar Puisi supi Kayak gitu lah Oh ada segmen Yang menariknya itu Di setiap konser Panji Itu mereka gabung Tergantung mereka Memahaminya Seperti apa Memaknai Puisi-puisi itu Seperti apa Tapi pada dasarnya Kelahirannya Sebenarnya Relasi Kolisontal Pada Istri itu Ya karena Durnya itu Unipersal Tapi ternyata Mungkin waktu awalnya Juga saya berpikir Kesana ya Tapi tidak sejauh ini Tidak sejauh ini Sampai ke Akhirnya Dikirakan oleh Panji Tapi Kalau bagi saya Sekarang nih Posisi Kepada Nuri itu Seperti apa Saya Sama Panji Pada akhirnya Menjadi Ajang Sebagai Jalan kita Untuk mendapatkan Pahaman Karena itu kan Akhirnya Oleh mereka Yang Penikmatnya Itu kan Mendekatkan diri Kepada yang di atas Lebih banyak Seperti dakwah juga Betul Gaya dakwah Tapi tidak Frontalan Lebih friendly Ke anak muda Ada gak kira-kira Memproyeksi Membuat karya Untuk melanjutkan Menyambutkan Ya Kan lanjutan ini Sebenarnya ada Dari beberapa Puisi saya Itu saya buatkan Kemudian buku Buku baru Judulnya Kepada Nur Dan puisi pesanan Tadi Nah di dalamnya Itu ada beberapa Karya yang lama Yang akhirnya Juga dimusikalisasi Bukan hanya oleh Panji Yang dibuat musik Oleh Panji Dan itu Ya Sudah rilis juga sama Cuman kan beda ya Karena Tadi kata Kang Ada Bahwa sebuah karya itu Ya Akhirnya punya nasib Sendirilah Yang Kepada Nur Aja butuh 20 tahun Untuk menjadi Seperti sekarang Yang baru Put Kita ya nunggu aja Yang penting kita berkarya Akhirnya saya jadi bermusik Meskipun tidak bisa Menggunakan alat musik Tapi Dilibatkan dalam proses bermusik Dalam produksi musik Kemudian Terpikir gak sih Untuk karya Ini kan di cover oleh Panji Bukan di cover Memang diciptakan Diciptakan oleh Panji Sakti Terpikir gak sih Untuk mengirimkan Suatu puisi karya Ke Penyanyi-penyanyi Indy lainnya Seperti Nadiem Semisal Yang punya segmennya juga Dere Kalau sekarang Saya Kolaborasinya Masih dengan Teman Yang punya band Band indy lah Band baru Itu ada beberapa puisi Saya yang dibuat Seperti Modalnya Bukan hanya musikalisasi Puisi Tapi memang jadi lagu Tapi dari puisi saya Jadi puisi saya itu Ada yang kemudian Di rombak Menjadi lagu Jadi di utak-atik Lagi ada Kemudian Ya Fokusnya masih disitu Tapi kalau untuk Artis yang lain Penyanyi yang terkenal Itu ada keinginan juga Seperti itu Tapi kan kita harus tahu Jauh ringan mereka Kemana Makanya harus memperlebar juga Jaringannya Kita ketemu dengan siapa Ketemu dengan siapa Ketika kita punya karya Mereka bisa Apa namanya Tertarik dengan karya kita Itu welcome saja Karena dulu itu Panjir juga pernah Ngomong bahwa Kepada nilai itu Sebenarnya ada potensi Untuk dibuat Ini ya Aliwana Apakah dia menjadi Backzone Cinetron Atau apalah Film atau apa Tapi sampai sekarang Tapi ya itu Ada harapan seperti itu Kepada nilai saya Yang Kepada nilai itu Udah disimpan Di publisher Itu tugas publisher untuk itu Sinkronisasi namanya Sinkronisasi Dia menjadi Backzone Apapun Jadi iklan misalnya Salsa Oke terakhir Yang ke-17 Ada ayu Ayu Selanjutnya Risma Berkah Dari Puisi-puisi Tidak berhukum Pada Runa Yang Sekarang Sudah Keluas Gimana Memantik Generasi Muda ini Untuk membuat karya Jangan tak berkarya Dan lain sebagainya Karena arenanya Semakin luas Sebenarnya Kesadaran berkarya Sekarang itu Mestinya bisa lebih Memperluas Wawasan Bahwa Bermudah Dengan keadaan Banyak platform Penulisan Platform musik Spotify kita Bisa merilis lagu Dari karya puisi Misalnya Dengan sendiri Tidak harus Terlibatkan level Ya Bapaknya Agregator masuk Langsung ke Spotify Udah ke YouTube Dan sebagainya Ada Itu potensi itu Luar biasa sekarang Beda dengan dulu Harus mencari-cari Kemal Bistinya sudah Berkarya Saja Berkarya Menciptakan sesuatu Menciptakan sesuatu Dan Itu yang namanya Viral Yang namanya Diapresiasi Lebih banyak Itu menunggu Waktu Menunggu momentum Saya katakan Mem momentum saya Momentum saya Kemudian itu Tahun kemarin Tapi berkahnya Berkahnya adalah Kalau kesayang Saya nunggu royali Dari yang Pleaser Tapi kalau bagi Panji Itu berkahnya jadi banyak Ini jam Banyak manggung Dari situ Sebelumnya Ada perbandingan Ketika Satu karya yang Tidak viral Dengan yang viral Karena orang mengenal Yang viral Oh dia mau Diundang Karena itu Karena lagu itu Meskipun ada lagu-lagu yang lain Akhirnya Berkah juga Buat orang Berkah buat orang Ya gitu Harapannya Teman-teman Generasi muda Apalagi yang masih muda-muda Itu Saya kan udah Agaplah dua Itu menyesal juga Kalau daru dulu Kenapa Karena memang dulu Kan jamannya beda Sekarang itu Hariannya semakin gelas Ya saya harapkan Banyak lagi penulis baru Yang bisa Belajar dari Yang terjadi sekarang Banyak teman Yang Yang seperti tadi Di depan Itu ya Ratih Humala Itu kan masih muda-muda Sebenarnya Ratih Humala Kemudian teman-teman Yang Menciptakan sebuah karya Kemudian bisa diapresiasi Bisa di Dalam bentuk lain Ya itu Sebuah berkah Yang tidak disadari Tidak dipetik hari ini Bahkan Bahkan saya bangga Itu ketika Sebuah karya Saya karya saya Pada nur itu Justru banyak Di cover orang Dan kita Saya Tidak ada kata-kata Tapi dengan begitu Ya karya saya Berarti kan diapresiasi orang Kemudian bisa Dihargai Itu sebuah kebanggaan Yang tidak bisa dimilai Banyak uang Terima kasih Terima kasih